Hai, untuk kamu yang senang jalan-jalan atau rekreasi di wilayah Jakarta secara gratis, tempat ini merupakan salah satu pilihan untuk kamu bersama pasangan ataupun keluarga. Tempat ini berada di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mana tempat ini baru saja selesai direvitalisasi, yaitu Taman Literasi Marta Kristina Tialahu yang berada di kawasan Blok M. Seperti apa Taman Literasi Marta Kristina Tialahu ini? Saksikan secara lengkap hanya di Vio Traveling, channel terbaik untuk kamu yang mempersembahkan program traveling dan program-program lainnya. Sobat Vio Traveling inilah Taman Literasi Marta Tialahu yang dibangun dengan lahan seluas 9.07.000. Sobat Vio Traveling inilah Taman Literasi Marta Tialahu yang dibangun dengan lahan seluas 9.07.000. 710 meter persegi dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Banyak fasilitas di sini seperti Vavilon Literasi, Selasar Pandang, Galeri, terus juga ada Taman Plaza, Taman Bermain, dan Forest Walk, sehingga ada juga kolam teratai. Nah, tempat ini merupakan salah satu spot yang sangat cocok untuk Anda, Sobat Vio Traveling. Jadi kalau misalnya Anda memiliki minat untuk membaca buku, dengan suasana yang kondisibel dan nyaman, Taman Literasi ini menjadi pilihan yang tepat untuk kamu. Selain itu, Taman Literasi ini juga bisa menjadi destinasi wisata keluarga di Jakarta, yang pastinya terjangkau dan murah meriah, alias gratis, dan juga mudah diakses untuk menggunakan berbagai transportasi publik seperti Busway atau Transjakarta dan MRT. Nah, Taman Literasi Marta Tiau ini memiliki ruangan literasi yang luas terdiri dari dua lantai. Jadi kalau misalnya kamu ingin menempatkan spot di atas seperti ada kursi bandbag juga, ada sofa, ataupun juga untuk area-area lain tempat berfoto, seperti tangga yang satu ini, nah ini sering banget digunakan untuk para milenial untuk berfoto karena banyak spot-pot foto yang sangat bagus. Kemudian kamu juga bisa menemukan beberapa spot foto lainnya seperti Kids Playground, Coffee Shop, dan juga hutan kota di sekitaran taman ini. Nah, sobat via traveling, bagi masyarakat Jakarta yang ingin berkunjung menggunakan kendaraan pribadi, ada beberapa lahan pakir yang sudah tersedia di sekitaran taman literasi ini. Masyarakat bisa memarkir kendaraannya di tempat parkir yang berada di kawasan Blok M Mall, Blok M Square, hingga Blok M Plaza. Jarak lahan pakir itu semuanya sangat dekat sekali. Jadi kalau misalnya Anda mau berkunjung, silakan aja karena tempatnya strategis banget tentunya. Nah, untuk kamu yang menggunakan transportasi umum, Nah, nantinya kamu bisa menggunakan area pilihan transportasi seperti KRL, kemudian MRT, hingga Transjakarta. Jadi masyarakat yang menggunakan air KRL dari berbagai stasiun bisa menuju stasiun kebayoran lama, kemudian dilanjutkan dengan transportasi seperti Ojek Online, ataupun juga Transjakarta. Dan untuk masyarakat yang berkunjung di Taman Literasi dari Marta Kristina Tihau ini, menggunakan MRT pun juga bisa digunakan. Anda tinggal turun di stasiun MRT Blok M, dan kalau misalnya kamu ingin berkunjung ke taman ini menggunakan Transjakarta, bisa mengakses dari berbagai koridor yang berhenti di Alte Marta Tihau. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Literasi ini pastinya akan buka setiap hari untuk Anda, dari jam 8 pagi sampai jam 20 waktu Indonesia Barat, dan yang pastinya bisa memberikan suasana yang berbeda untuk rekreasi Anda dengan pasangan, ataupun Anda dengan keluarga. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti yang kamu lihat, ini adalah salah satu spot yang sangat terfavorit. Kalau misalnya Anda berfoto dengan pasangan ataupun keluarga, tempat ini sering digunakan untuk pemotretan ataupun juga panggung lokasi acara. seru ya! terima kasih telah menonton! 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 Sesuai dengan namanya, Taman Literasi ini juga menyediakan ruang komunitas atau community room, Jadi disini adalah tempat untuk Anda yang hobi membaca Anda bisa menggunakan fasilitas disini Jadi Anda bisa membaca buku kesukaan Ataupun juga meripati coffee shop di antaranya Seperti itu Sampai jumpa Gimana? Seru kan untuk rekreasi secara gratis di wilayah Jakarta Dan ya pastinya kamu bisa datang kesini ya Terima kasih yang sudah menonton Dan sampai jumpa di liputan berikutnya Hanya di Vio Traveling And then see you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya